Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Nah, nama Ahok ini ada di urutan atas nama tokoh yang disebut Presiden sebagai calon pemimpin di Ibu Kota Baru nih Pak. Nah, kita tahu Ahok adalah mantan wakil gubernur saat Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta dan Ahok juga punya pengalaman memimpin DKI Jakarta. Nah, seperti apa nih Pak Kris melihat sosok Ahok untuk menjadi calon kepala otorita Ibu Kota Baru nih Pak? Saya bisa menyampaikan untuk Mas Ahok ini Mas Bitu dalam beberapa kata. Mas BTP adalah seorang tokoh dan politisi yang bisa menaklukkan nikmatnya kekuasaan. Ketenderungan-ketenderungan manusiawi dia yang setiap hari melihat angka terliun lewat di depan dia dan juga program yang begitu besar, begitu banyak dia bisa menarik keuntungan misalnya dari pulau-pulau yang direklamasi segala macam itu yang sekarang nasibnya juga saya enggak tahu juga seperti apa itu. Wah itu bisa uang triliun dia ini. Bisa masuk uang triliun. Tapi dia tidak mau sama sekali. Dia betul-betul puritan. Yang paling hebat orang kalau berkuasa itu adalah orang bisa menahan matnya kekuasaan. Sebab orang yang memiliki kekuasaan menikmati apa saja bisa. Menikmati apa saja bisa. Tapi dia bisa menyingkirkan ini semua. Dia bisa membebas-membebasi dari gangguan yang sangat menggoda dan mempesonain. Ini yang paling luar biasa bagi dia. Dan dia juga kerja sangat keras. Kerja sangat keras dan betul-betul konsisten. Dan itu memang tidak tiba-tiba dia. Tapi memang sejak menurut saya dia ada pendidikan seperti itu. Dan memang waktu di DPR, DPR apanya itu kalau ada uang harian pergi, SPG, dikembalikan. Tanpa kemudian juga menghina yang lain. Saya kira orang ini mempunyai suatu karakter yang luar biasa sebagai orang yang berkuasa. Karena dia tadi, dia bisa menahan godaan kekuasaan. Tapi yang memang masih kurang adalah menahan temperamen dia. Temperamen untuk meledak, marah-marah itu memang sesuatu yang memang bikin orang, ini bisa ngajak perang melulu. Dia menjadi ketua umum panitia untuk perang dunia keempat ini. Tapi ini menurut saya, dia dengan permonungan-permonungan selama dua tahun, di tahanan ini menurut saya, Mas BTP itu lebih rendah, lebih bisa mengendalikan diri, dan lebih matang untuk Mas BTP. Tapi ujian yang paling berat di DKI adalah menarukkan godaan nikmatnya kekuasaan, kenikmatan daging, kenikmatan sekitar perut. Itu memang soal-soal ini luar biasa. Terima kasih telah menonton!